ini saya memakai tombol kiri ya lalu scoop lalu kita coba diarah kiri kanan maju lari lompat bisa semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memainkan game PUBG Mobile ya pada device Android menggunakan mouse dan keyboard jadi apa saja yang dibutuhin disini saya yang terpenting ya memakai sebuah alat ini adalah One Hand Keyboard Gamesir Z2 dan ini wajib ya untuk settingan di video kali ini lalu yang kedua kita butuh yang namanya mouse seperti ini mousenya untuk mousenya terserah kalian pakai ya merk lain atau jenis lain nggak harus sama dengan yang saya pakai disini saya pakai dari Gamesir juga mouse M100 ini adalah mouse gaming lalu untuk device saya disini memakai Android dari Xiaomi Redmi Note 7 yang dimana RAM nya itu 4GB dan internal memori nya 64GB dan untuk kalian perlu ketahui ya untuk Android yang berprosesor MediaTek dia itu belum support atau enggak bisa jadi langsung aja kita mulai yang pertama kita butuh yang namanya aplikasinya ya kita install terlebih dahulu dan aplikasinya ini enggak ada di Playstore jadi kita harus mencarinya kita masuk ke browser terlebih lebih dahulu lalu kalian masuk ke web ini gamesir.hk ya web resmi dari gamesir nanti untuk linknya saya akan cantumkan pada kolom deskripsi lalu kalian Scroll ke bawah download for Android seperti ini kita download aplikasinya nah keluar seperti ini ya Oke kita tunggu ini lagi proses instalasi oke setelah selesai ya kita konekkan terlebih dahulu untuk gamesirnya ke handphone kita ini kita hidupin ya disini oke dan logonya bakalan bergedip seperti ini dan apabila dia itu indikatornya kita pindahnya biru ya semisal hijau seperti ini kalian ketik terlebih dahulu untuk pindah mode ke Android ya FN F5 sampai biru bergedip seperti ini lalu kita colokkan juga untuk mouse nya sini ya seperti ini dan kita buka bluetooth di handphone kita kita konekkan untuk nama bluetooth nya seperti ini fps.doc ini kita pairingkan ya kita tunggu sampai terhubung oke sudah terhubung kita masuk dulu ke aplikasinya aplikasinya itu ini ya yang tadi kita install fps.doc kita klik kita klik nanti akan ada keterangan seperti ini please active floating windows permission dan kita keluar dulu kita masuk ke setting untuk mengaktifkan floating windows permission lalu kita cari disini kelola aplikasi ya untuk di handphone tipe lain kalian menyesuaikan saja karena namanya biasanya beda-beda kita cari aplikasinya nah disini ada fps.doc kita klik lalu kita scroll kita cari perizinan lainnya kita klik ya lalu disini ada mulai di latar belakang ini kita hidupkan tampilan tampilan jendela pop up ini juga kita hidupkan jadi seperti ini pengaturannya setelah sukses nanti untuk logo dari fps.doc ya akan keluar seperti ini buletan dan pinggirnya itu hijau ini tandanya sudah sukses pengaturannya dan langkah selanjutnya kita langsung masuk ke gamenya ya bubj mobile oke dan ini kita sudah masuk pada menu utamanya ya kita terlebih dahulu masuk ke setting lalu kalian pilih control ya seperti ini customize nah setelah muncul tombol dari pubg kita tekan di fps.doc nya ya seperti ini dia akan muncul tulisan-tulisan seperti ini ya kita klik lambang gear seperti ini lalu kalian pilih disini untuk preset standarnya ya kalian pilih yang pubg kita klik geser seperti ini lalu yang lainnya kita keluarin oke sorry oke seperti ini ya pokoknya yang pubg tencent official atau yang lainnya pokoknya yang pubg ya nah setelah itu dia akan men-load nah ini adalah tampilannya yang official ya kita edit setelahnya kita atur oke disini tombol-tombolnya ya sorry nah seperti ini kita atur lebih dahulu kita tempatin sesuai kebutuhan dan untuk kalian sih gak harus sama dengan penempatan tombol-tombol dari saya ya kalian bisa atur sesuka kalian ini saya akan delete kita kalau mendelit tinggal geser saja ke bagian tengah seperti ini di yang logo sampah dan untuk disini untuk looting nya ya ini saya gak isi karena saya akan pakai dari touch screen namun apabila kalian ingin memakai looting menggunakan tombol tinggal isi saja geser-geser dan tambahin tombol-tombol yang ingin kalian gunakan ini L shift saya taruh lari disini ada pergerakan mouse saya taruh di tengah oke reload C set disini ada scoop saya taruh disini lompat ada X disini ada HP nya di pojokan ini yang gak perlu saya akan buang saja ini agak susah di pojokan karena layar handphone saya ya yang bentuknya itu gak kotak oke biarin saja sudah karena susah setelah kalian men setting sesuai kebutuhan kalian langkah selanjutnya ya kita klik close disini nah lalu kita klik new config confirm kita kasih nama disini terserah namanya sesuai yang kalian inginkan ya saya disini akan menulis S kuadrat confirm lalu confirm lagi new ya new atau save terserah saya akan milih yang new saja game namanya saya kasih pubgm kita confirm oke confirm lagi dan apabila sukses akan ada muncul tulisan hijau sukses seperti itu nah ini sudah selesai kita langsung test saja ya seperti itu kita test saja terlebih dahulu dan disini masih ada tombol-tombolnya kita bisa hide disini pakai ini ya oke nah seperti itu kita akan masuk ke mode evo ground terlebih dahulu untuk men test ya supaya lebih cepat saya akan memasang mousepad disini nah disini keluar kursor ya nanti kalian bisa hilangin dengan menekan tombol click well dari mouse tombol click well itu yang ini ya buletan ini ya kita klik saja nanti dia bakalan hilang oke dan ini tidak bekerja ya kita coba dulu oke dan ini tidak bekerja saya akan close terlebih dahulu ya oke seperti ini kita akan close semuanya lebih dahulu karena biasanya sih gini ya emang kalau gak sukses kita close dulu aplikasinya supaya dia bisa merefresh oke kita masuk ke fps dock lagi keep running in the background seperti ini seperti ini lalu kita klik pobj mobile kita tunggu lagi ya oke dan kita coba lagi ya kita masuk ke evo ground saja oke dan ini tetap enggak bisa ya berarti kalau sudah tetap nggak bisa seperti ini kita atur ulang lagi untuk ininya ya Hai tombolnya setelah penutup Oke kita cek semuanya disini ini sudah bisa ya jadi saya mendelete arah atas seperti yang tadi kacak terlebih dahulu sini saya mau pakai tombol kiri ya lalu scoops ini dan untuk rekoilnya bisa kalian lihat ya jadi kita ini naik sendiri jadi kita perlu menggerakkan masnya kita supaya dia tidak naik jadi seperti itu untuk cara mengontrol rekoilnya lalu kita coba di arah kiri kanan maju hari lompat bisa semua ya lalu tiarap ke pencet ya bisa semua Oke dan sekarang saya akan mencoba memasang dulu ya sebuah alat supaya sudah lebih nyaman lagi untuk tim ini kita coba main sebentar di model ini ya Oke kita coba main sebentar saya sudah memasang sebuah tripod sekal yang lebih jelas untuk melihatnya di sini ya satu oke dan enggak terasa ngelak sama sekali ya Wow saya kena dari sniper sepertinya cheater ya kok biar random nembaknya tapi tetap kena aja oke berjalan dengan normal ya oke kita close aja kita akan coba masuk di mode klasik saja dan untuk bagi kalian yang gagal ya atau susah mencettingnya sabar dan ikutin saja tutorial kali ini jadi seperti yang saya lakuin tadi apabila kita sudah merestat merefresh aplikasi tetap nggak bisa berarti ada kesalahan pada setting seperti remapping atau konektivitasnya ya jadi kalian cek lagi dan saya rasain juga disini enggak ada latency sama sekali namun terasa ngelaknya itu karena dari HPnya saya ya karena ya Redmi Note 7 kan speknya enggak terlalu bagus-bagus juga yaitu speknya medium kebawah dan untuk HP Redmi Note sendiri yang saya pakai disini yaitu pakai prosesor Snapdragon kita turun dimana ini ya turun pochinki saja ada satu squad disini belakang saya juga ada ternyata saya akan turun dimana ya Oh ternyata temen-temen saya mengikuti saya atau disini saja kita cari seluruh dulu aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya enggak bisa dengerin startnya banget selamat menikmati ada musuh sepertinya saya gak tau ya dari arah mana ini ada suara step cuma saya gak tauin dari mana arahnya mana ya tadi selamat menikmati selamat menikmati oke ketemu sudah ini susah banget sudah pakai headset oke dapet 3 dan hampir saja mati ya kita langsung lagi di bagian sana sebenarnya di dekat teman-teman saya oke kita akan routing terlebih dahulu ini ada musuh lagi sepertinya saya akan isi torah terlebih dahulu haramai banget ya oke oke Terima kasih. Ini dari arah mana ini? Wow, wow, wow. Wow, kalah sudah. Oke, dan gitu aja untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.